Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga Relawan berhasil menemukan satu korban di dalam material lumpur. Korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Korban kemudian dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Petugas pun juga mengatakan masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan pencarian anggota tubuh korban yang hilang. Dan alah hasil dengan alat berat, tubuh atau jasad si korban telah ditemukan. Dan masih ada ketinggalan dari jasad si korban, kepalanya belum ditemukan. Sementara, sebanyak dua tenda pengungsian disiapkan untuk menampung warganya. Kepala BPBD Kabupaten Diri Serdang menjelaskan. Untuk para korban, sementara ditampung di posko yang telah disediakan. Bukan hanya itu, pemerintah pun juga membangun dapur umum untuk para korban bencana. Sebelumnya, curah hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Sibolangit mengakibatkan longsor. Longsor terjadi di dusun tiga desa Rumah Kinangku, Kecamatan Sibolangit. Sebanyak 12 kepala keluarga yang terdiri dari 31 jiwa terdampak longsor. Terima kasih telah menonton!